Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang Garasi Mobil Semarang Garasi Mobil Semarang Oke bosku Jadi kali ini kita punya project mobil di sebelah ini adalah Innova Menolak Tua yang Video thumbnailnya ini ya bosku Thumbnailnya ini Ketika kita mobil ini datang 7 mobil yang upgrade Innova Menolak Tua Di Garasi Mobil Semarang Seperti itu oke bosku Bosku buat teman-teman yang penasaran Bagaimana hasilnya ini nanti bisa ditunggu aja Nanti kita akan upload di video hasil akhir Innova sebelah ini bosku Jadi Innova ini adalah plat KT Punyanya Om Jamal dari Kalimantan bosku Tapi Om Jamal itu orang Magetan Om Jamal meminta tolong Bentar bosku ada permen Tadi makan permen saya Jadi Om Jamal ini Dia di Kalimantan Tapi aslinya di Magetan Mau beli mobil ini plat KT Beli disana dibawa kesini Terus menolak Tua Karena basicnya ini tahun 2005 Bagi teman-teman yang penasaran Warna basicnya mobil ini Itu adalah warna hijau Metallic Hijau telur asin Khasnya Innova lama yang warna hijau Ya ini Di sebelah ini itu basicnya Warna seperti itu bosku Jadi Maaf buat teman-teman yang Menantikan video pengecetan Beberapa Bulan Beberapa minggu ini Saya itu benar-benar padat waktunya Sampai gak sempat Bikin video ketika kita Proses pengerjaan mobil Saat pengecetan Tapi Ini pun kalau kita bikin video pengecetan Kasian kamera kita gitu bosku Kasian kamera Karena warna ini Ini terlalu Apa ya Terlalu keras Kerasnya itu dalam artian Gampang banget Nempel Dan membuat nanti lensa kamera Jadi rusak Jadinya Kita bikin proses mobil ini Setelah Selesai pengecetan Dan Pernis Setelah selesai Melakukan pernis Pada mobil ini bosku Jadi Ini Barusan aja Selesai pengecetan open Warna putih Mutiara Gila Kan saya tampilkan Beberapa penampilan-penampilannya Sekilas Dari mobil ini Warna putih Mutiara Warna yang sangat-sangat Favorit Mungkin nanti kita akan Ngobrol dengan Mas Abi Kepala bengkel Dari workshop Garasi mobil Semarang Yang mengecatkan dia Tangan seninya Tangan seninya Dari Mas Abi Oke bosku Yang penasaran dengan Mas Abi Bagaimana Susahnya pengecatan Warna putih Mutiara ini Kita panggil Mas Abi Come on Mas Abi Kita ngobrol sedikit-sedikit Sharing tentang Bagaimana Susahnya mengecat warna putih Mutiara Karena gini bosku Warna Rubah warna ya Apalagi rubah warna itu Tidak semua orang Atau tidak semua Tukang cet itu bisa Dan inilah tangannya Ini tangannya Ini mahal ini Ini tangan mahal ini Kita bicara seni Seperti itu Mas Abi Gimana tingkat kesulitannya Warna ini Ketika pengecatan Apalagi rubah warna Ini tingkat kesulitannya Itu juga hampir sama Sama pengecatan biasa Cuma Lebih Detailnya lebih Harus Extra fokusnya Harus lebih Terus Di samping itu Ini juga Warna putih ini Pekat Banget Rawan kotor Nah Itu loh susahnya Jadi harus hati-hati Hampir sama Sama Candy Merah candy Sol red crystal Kita pernah pengecatan Sol red crystal juga Terus warna hijau Metallic Khasnya Mas Itu juga pernah Itu warna-warna Susah dan warna-warna Berat seperti ini Kalau black attitude Atau silver titanium Itu seperti Kita itu Sudah biasa Itu warna yang sangat mudah Makanya Bosku Warna-warna Susah Seperti putih mutiara Merah candy Atau sol red crystal Kita buangnya Harganya mahal ya Harganya mahal Karena dia pun sendiri Minta tambahan Karena ini susah Aku gak bisa apa-apa Semua tergantung Dari mas Abi ini Jadi buat teman-teman Yang bertanya-tanya Kenapa kok Rubah warna Seperti-warna Seperti ini kok Harganya lebih mahal Mas Robi Ya ini Mas Abi aja sendiri curhat Karena gak semua Tukang jet bisa Warna ini ya Bosku putih mutiara Sol red crystal Merah candy Masjid terbaru itu susah Terus Bicaranya Kok bisa nggawe Jeruan pabrian Nah Pusing penasaran Yang saya sukai dari dia Dulu awal ketemu itu Bisa bikin jeruan pabrian Pada pernis mobil ini Biye Saring-saring itu tergantung dari intinya sendiri sendiri ya Dari tukang masing-masing Dan juga kalau dipelajari juga bisa Tapi mahal ilmunya Dan ada rahasia-rahasia yang tidak mungkin di buka Itu rahasia pabrian Jadi seperti itu Terus Sejarahnya nih Mas Abi ini sudah bergelut di bidang jet berapa tahun Sekarang usia berapa? Empat puluh Empat puluh Empat puluh tahun Empat puluh satu Empat puluh tahun Nah bergelut di bidang jet itu dari umur berapa? Dari kecil? Wah ya kalau Sudah lupa ya Sudah terlalu lama Sudah terlalu lama Jadi Mas Abi ini umur empat puluh satu tahun Dan recordnya sejarahnya dulu tuh Bapak Mas Abi itu Pak siapa jenengi? Pak Rustam Pak Rustam itu tukang jet tahun lapan puluh sembilan puluhan Ya ini namanya gen Gennya itu ngalir nih ke tangannya ini dia nih temahal bosku Jadi itulah yang saya sukai dari Mas Abi itu Tingkat pengecatannya Tingkat pengecatannya karena gak semua tukang jet bisa ngoplos warna ini Bisa melakukan pengecatan dengan warna putih mutiara Merah candy, soul red crystal Dan kita buang memang harganya agak mahal Daripada warna-warna biasa seperti itu bosku Dan bukan karena jetnya yang mahal ya? Ilmu Ilmu dan seni Jadi gitu Kita bicara seni Jadi buat teman-teman yang nawar say hello bosku Kita gak akan tanggepi karena Kini bicara seni ya Kalau teman-teman bertanya upgrade-an Mungkin semua orang itu bisa nge-upgrade Innova Ataupun upgrade Avanza Tapi kita bicara seni ketika pengecatan Inilah hasil Nanti yang penasaran nih Ini masih pernis nih Belum poles ya ini ya Belum Nanti ada step selanjutnya apa? Pengamplasan sanding ya? Pengamplasan sanding Poles kit baru jok Nah itu loh bosku yang saya bicarakan Seni dari jet inilah yang mahal dan Mas Abi ini yang mahal Jangan tinggalkan saya loh Ini kita kolaborasi Jadi gitu dulu mas Abi Saya ketemu sama mas Abi itu Waktu itu kita Saya masukkan mobil-mobil dagangan saya Kok ini Apa nih orang ini tangannya ngecatnya bagus Kok menerima garapan bakul Iya maneman loh bosku Dia saya pakai hanya untuk pengecatan-pengecatan yang proyek-proyek besar Kalau pengecatan-pengecatan bakul Pakai anak buahnya saja Gitu loh Maneman tangan mahal Garap yang mahal-mahal aja Seperti itu bosku Oke Buat teman-teman sih yang Banyak sih yang remehin cat-cat kita Banyak yang bilang Ah catnya mahal Wah gini Mereka tuh gak tau lah Dari mas Abi sendiri curahan hatinya Tentang pengecatan itu tingkat dari Kesulitan terus juga kesehatan Kan itu resiko juga ya Monggo di sharing buat teman-temannya Iya jadi gini ya Masalah pengecatan antara mahal dan murah Itu bukan dari bahan catnya Cat bakar ya roto-roto ya Kita jenis cat bakar Dari segi keterampilan yang harus diukur Yes bener itu Jadi kalau ada saudara-saudara atau teman-teman yang Mau ngecatin ke harga segini Oh mahal amat Tapi kan lihat hasilnya Ya itu loh yang saya bicara seni bosku Wis menonton Oke Sudah cukup Sudah itu aja bosku Jadi sharing tipis-tipis tentang hasil pengecatan ini Mungkin sekilas tadi saya tampilkan potongan-potongan video Dari beberapa panel mobil ini Warna putih mutiara itu warna susah Kalau putih solid saya gampang ya Nah yang susah itu ketika nembak mutiara seralitnya itu bosku Seperti itu Buat teman-teman yang penasaran Dan ingin booking ke tempat kami Mohon bersabar Kita sudah full sampai Agustus Karena cuma tangan dia yang bisa ngecat Aku gak bisa maksain Kalau dia lagi gak mood aja Bos sorry bos Hari ini gak mood Ya udah aku gak mau maksa Mau bicara seni Jadi seperti itu buat teman-teman nih Buat konsumen-konsumen nih Yang nonton video ini Doakan saya dan Mas Abi itu sehat Karena apa? Amin Itu pekerjaan kita bisa cepat selesai pun Dari segi kesehatan kita Kalau kita gak fit juga Gak bisa kita paksakan Jadi biarkan kami berkreasi semaksimal mungkin Jangan diburu-buru Kalau diburu-buru Jangan salakan hasilnya Mending sabar Sementing gak diapik Mas Robi Nah Gitu loh Aku gak mau maksain dia Dia ngecat aja Mau ngecat udah siap nih mobil Bos sorry bos Aku lagi gamut Nah kalau kita bicara seni Orang ngelukis aja Kalau gamut ya gak jadi gambarnya Gitu loh bosku Oke Buat teman-teman yang mau booking Di tempat kami Mohon bersabar Karena kita full sampai Agustus Kalau mau di-chatin sama tangannya dia Ya sabar Jadi gitu Whatsapp aja ke nomor yang ada di bawah ini Untuk booking Mau ngecat mobil Mau restorasi Upgrade bisa di tempat kami Yang penting kalian sabar Yang penting hasilnya bagus Seperti itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys Thanks Udah nonton channel kami Garasi Mobil Semerang Untuk kalian Jangan lupa ya guys Untuk klik subscribe button And hit the bell icon Biar kita semakin Jaya Like, comment, and share See you next time Bye 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 Bye